Bencana erupsi Gunung Agung Bali membuat sejumlah penerbangan di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah ditutup sementara. Sejumlah calon penumpang kecewa lantaran tidak ada konfirmasi sebelumnya dari maskapai. Sejumlah penerbangan dari Solo menuju Bali dibatalkan sejak pagi. Beberapa maskapai yang membatalkan penerbangannya antara lain Air Asia dan Lion Air. Akibat pembatalan tersebut sejumlah calon penumpang mengaku kecewa lantaran tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak maskapai. Humas Angkasa Pura Bandara Adi Sumarmo, Solo mengatakan penutupan sementara penerbangan rute Solo-Bali, begitu juga sebaliknya, dilakukan mendadak menyusul erupsi Gunung Agung yang mengganggu penerbangan. Pembukaan kembali penerbangan menuju Bali akan dilakukan jika aktivitas Gunung Agung dianggap tidak lagi berbahaya untuk penerbangan. Terima kasih telah menonton!